Terima kasih Terima kasih Tidak Tidak, tapi di Revap Signature Kita lihat ada misteri hidupan apa di hari ini Keren ya Topi Topi sepeda ya Bukan Jon Sina ya? Jon apa ya? Jon Sina Jon Sina ya? Kata aku ada kelompoknya Gini harusnya Jon Sina bro Ya emang Jon Sina So Jadi lagi ada geng Geng Jon Sina disini mereka berdua Dan rencananya gue sama Viva Mempestrikan petualangan keragunan cuy Bim Cabut kemana nih Bim? Ke ke ragunan bro Petualangan keragunan ya? Petualangan persahamih jaman dulu bro Petualangan bro Duh Ayo bro Wih dih Lo enak minyak pak Hah? Petrolium tuh Metro 55 Oh 55 Yoi festanya gaip pak Hehehe Iki Mau ERIC Tenang juga nih tempat Viva iya, kita mau piknik, piknik aja sih nih piknik ya jadi ceritanya gini, Biva lagi hobi main sebuah drone apa lagi nih Biv? ini Cak, drone kecil Cak, buka Biv ini apanya Biv? ini google sih Cak buat ngeliat drone nya FPV? first person view ya itulah ya lo langsung ngeliat gitu dari coba pake dong oke, ntar dulu nih gue pasang dulu antenenya jadi ceritanya Biva lagi punya hobi main drone yang kecil PV, first person view dan ada google nya jadi lo pake di kacamata di mata begini bisa liat first person view nya di dalam sini tapi katanya bawa nya lebih susah daripada drone biasa, betul gak Biv? iya, susah banget kita liat kayak gimana ini remote nya Biv? iya skede baby remote ya Biv? public mirror anjir men keren banget bro anjir keren banget bro lo pake bro, udah lo pake aja bro terus? terus? lo pakein dulu ya anjir, gue kaya anjir keren banget anjir, Biv rekam ya Biv, anjir Biv keren banget Biv men ga keren banget nih tunggu2 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 anjir gambarnya tuh belum kayak lo Biv 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 anjir ini seru banget gue main main ngepeng drone gue berapa-berapa kan? 99 kan? iya, kan drone biasa kan drone biasa kan? iya, gue cobain ini gue juga belum tau jago-jagoan nih jadi kalo gue ada salah mohon maaf nih ini buat throttle nya iya buat naik turun-naik turunnya ini buat kendalinya kiri kanan-kiri kanan sama kayak itu lah ya ini buat nyalainnya iya tuh, ini buat matiin jadi lo kalo pas udah mau jatuh pokoknya lo kalo udah mau jatuh lo turunin ke throttle nya nanti pas udah mau nyampe tanah lo langsung lo matiin oh gitu iya, oke jadi intinya gini ini buat throttle nya naikin drone nya lo majuin drone nya cendung ke depan nanti dia maju gue naikin lagi throttle dikit ambil kontrol ini nya ini buat belok kanan ini buat miring ke kanan gue mau ngetes drone skill gue pertama gak pakai kacamata dulu oke terbang bersama saya terbangin ya yang kiri itu throttle yang kiri? naik atas iya eh, turunin ya cak iya, ya Allah gini doang bro gak 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 lo videoin dulu lo videoin dulu itu bro 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 udah bro nyampe di pohon kagak bakal gue tau caranya bim tau udah bisa gue oh gini lo liat jago gue nih tuh lo liat traffic skill gue bro kagak, kagak bakal kagak bakal tuh kagak 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 lo liat lo liat lo liat lo liat jago gue turunin videoin videoin dong eh bif 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 kejar bim mana anjing cak 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 udah turunin ke bawah mana di mati ke bawah mana di mana di cak 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 coonan cak 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 ecak tidak cak 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 dia main coba-coba anjir tinggi banget lu mainnya pipi tinggi banget anjir anjir gua panik pak ini baru hari kedua gua pak kalo yang kecil ini 1,5 gua belum google seh google seh google seh mana pak google seh mana pak kalo yang ini 5 juta gua susah ini 5 juta ya google seh buat kasih gua kesempatan terbangin drone ini dan ternyata ternyata susah coy aneh skill drone lu gimana susah ya susah ya karena naik turunnya dia gak ngambang kalo drone biasa kan lu aman ya karena ada GPS kalo drone biasa pak iye dete gua belajar drone biasa sama andre andre ngerti drone panik gue aneh kok jago gak tadi jauh-jauh karena awal-awal tadi stabil tuh stabil tapi lu bikin gua panik bikin gua panik bro tadi tiba-tiba ilang gambarnya ilang gua gak pake google tadi kan tes flight pertama gua bilang gak usah pake google biar lu tau kontrolnya udah nyauh-jauh-jauh enggak tapi emang sebenernya cuma harus stabilin yang tengah itu kan susah-susah emang-emang ini udah lu gak tau drone skill gue andre gue tau lah iya deh tau lah peran-peran pancoran emang baterain cuma bisa berapa menit sih bis eh bis ntar gue ganti dulu oh ketabrakan gak apa-apa bis gak apa-apa karena enteng dia pak karena dia enteng kalo misalnya drone dia kan krasnya gara-gara bebannya itu ngahantem dirinya sendiri kan oh iya teorinya gitu minggu lah cak iya iya ternyata seru buat main drone ini karena drone ini tuh gak kayak misai drone yang biasanya yang selalu ngambang di tengah di lock sama GPS drone ini tuh lu harus nge-adjust terus naik turunnya gitu jadi lu harus bisa pasin dia ngambang di tengah atau kalo mau naikin lu harus naikin lagi ya seru banget dan gua ditabrak cuy si bapai si bapai anjing lu anjir ada di rekaman ada di rekaman nih anjir lucu nih lucu nih lucu nih lucu nih lucu nih udah lama banget gak ngabisin sore hari duduk di taman ngobrol-ngobrol sampe maghrib dan main-mainan tuh kalo literally mainan bukan digital dan iya inilah sore gua dan malam ini di setara iya di setara cup of joe nya ini apa nih? flat white jadi gimana? kalo flat white itu lebih dominan susunya dibanding kopinya kalo pappuccino kopinya lebih berasa oh gitu? iya jadi gini so hari ini gua kedenggan soib gua soib lama kuliah kampus soib kampus gua namanya Iwang bukan Ipang Lesniman tapi Iwang The Presma Boy bro The Presma Guy The Presma Guy gila nih gini gini halo kak apa kabar? gila udah The Presma Guy banget bro jadi gimana wang kehidupan lu sekarang wang? apa kabar wang? iyee gua langsung ngobrol lu apa diri? ketua Presma gua bro ketua Presma gua ketua Presma gua seti trisakti bro dulu gua gak bisa nih depan gua kagak gimana wang? gua pengen ngobrol-ngobrol sama lu aja kangen gua udah lama ketemu lu betul jadi kan lu dulu sempet jadi ketua Presma wang di trisakti lu kan liat sekarang ada polemik-polemik di Indonesia ya gak? polemik bukan bahasanya tuh bahasa gua suka dikoreksi loh sama dia gila wang menurut lu lu udah gak kara politik lagi ya? belum minat belum minat? apa yang lu lakukan sekarang wang? kita main ke yang ngasih manfaat aja bos oh iyee berdagang berdagang jadi iwang bukan The Presma lagi iwang The Pedagang bro kagak kagak ya? kagak lah yang mending manfaatnya wang manfaat ya? memberikan manfaat ke keluarga dan orang lain keluarga dulu wang kangen gua sama dia iya jadi gua di setara ngobrol-ngobrol sama iwang enjoy-enjoy aja lu mau ketemu dia nih gua udah berapa tahun ya? 4 tahun ya? udah 4 tahun ditanggap temu dari 2014 ya 4 belah serang kali 5 tahun lho wang? 5 tahun ya iwang dulu lulus duluan lo tahun berapa jadi Presma dulu wang? 2012 2012 2013 iya gua pengen enjoy-enjoy aja di setara sama iwang eh lu ada usaha juga wang ya? di belayah mana wang? udah buka belum sih? masih di Bintaro di Bintaro ya? iya lu kalo mau main ntar gua main ntar gua liat usahanya iwang The Presma Boy bro ya gak? oke kita enjoy-enjoy aja malam ini jadi followernya Ecel ketahilah terlalu David gua agen banget sama iwang dan waktu merubah dan menjawab segalanya coy iwang dulu menanggur manusia paling aktivis yang pernah ada dan obrolannya politik mulu sekarang obrolan sama iwang udah berubah tapi ada beberapa hal dari iwang yang gak berubah adalah kekakuan ini sih sebenernya sendiri ya? kolaborasi kolaborasi sekarang aja semuanya Supreme XLV gitu ya? dia gak gak tau deh dia gak gak ikut sih dia gitu hatu hahaha ini manusia paling kaku yang berani yang kabupi ya bro gua denger iya wang cabut tuh wang ya? rapi-rapi thank you wang temen emang udah dikasih waktunya buat ngobrol-ngobrol ya kan? main-main lagi wang ya? gua perlu anti-tesa aja lu jess anti-tesa satin kapan anak lo kelahiran? tahun depan hah? ya di kaku-kaku wang ya di manusia wang ya di bapak bulan depan gua liat anak lo ya? kolaborasi yang penting kolaborasi anak? ya enggak lah bisnis bisnis ya bye bye thank you bro ya thank you ya iwang oke tadi lu abis aja nemuin orang yang paling kaku yang pernah gua temuin dan abis ini lu bakal nemuin orang yang paling anti kaku yang pernah gua temuin gantung lah lau liat lu ada manusia gaib bro udah pak is udah pak is lau dari mokern jahe wai dari jepang lau dari mokern jahe wai jadi hantu dulu dimane jadi hantu wai dimane? nyari hantu? jadi hantu? kenapa jadi hantu? ilang ada ilang ada ilang ada iya kalo ada mulu boseng ga Euk tadi press pak bro Ngomongin negara aja Gimana menurut pandangan kamu? Chaos ga nih? Euk tanya pandangan Pais dulu lah Nih keseliusan ngobrol nih Tadi aku ngajak ngomong negara Die mulu Kena rezim lama Rezim lama diinyak-inyak susah Makanya Yang ninyak-inyak rezim lama Oh gitu Si Pais lagi Udah gimana? Udah lama negara ini gimana ya? Gimana ya? Gue olahraga aja bro Beda kena ngerti